Andre Saputra, 22 tahun, dan RM, 17 tahun, harus berurusan dengan Satuan Reskrim Narkoba Polresta Bandar Lampung usai menerima paket tembakau gorila yang diantarkan oleh jasa pengiriman. Dua warga Kalibalau Kediamayan Bandar Lampung ini memesan satu paket besar tembakau gorila atau sintetis dengan berat 50 gram melalui pesan aplikasi Instagram. Naas saat hendak mengambil paket pesanan, dalam waktu bersamaan, tim opsional Satres Narkoba datang menyergap di jalan Ridwan Rais, Kalibalau Kedamaian. RM mengaku tembakau gorila sengaja dibeli untuk stok selama satu bulan. Kasatres Narkoba Polresta Bandar Lampung, Kompol Zainul Fahri menjelaskan masih dilakukan penyelidikan terkait asal tembakau gorila. Terangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 April, telah kami amankan tersangka atas nama R, inisial R dan A yang sedang melakukan transaksi narkotika. Ada pun narkotika yang kita amankan yaitu gorila sintetik dengan berat berutuh kurang lebih 50 gram. Dan salah satu dari tersangka ini adalah anak di bawah umur. Keduanya dijerah pasal 114 ayat 2, supasal 112 ayat 2 dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara. Randy Mahardika melaporkan.